Oke kita mulai saja berbagi tips dan triknya yang pertama itu supaya cepat leveling ya yang pendukung kita supaya cepat leveling itu salah satunya itu ikut clan kenapa ikut clan kita ikut clan itu banyak ini check-in ada dapat hadiahnya kemudian kita juga donasi donasinya begitu bisa bentuk adena nih saya sudah donasi dari 75.000 maksimal dalam sehari kalau sudah itu jadi Blue Diamond selain adena juga pakai ini Proof of Blood Proof of Blood ini bisa kalau ini batasnya 30 ini pokoknya 30 ini lah saya baru 10 tadi kemudian yang ini Red Star Stone ini Proof of Blood ini dapat dari quest-quest asipun asipun ya terus Red Star Stone ini juga ini dari quest-quest juga kayaknya bisa donasi kalau kita donasi nanti kita dapat reward juga selain dapat reward gunanya buat clan kita itu nambah experience itu dari donasi nah nanti gunanya donasi itu ini bisa ada toko clan di toko clan kita bisa ini jangan beli macem-macem dari ini ini poin ini kita dapat dari donasi sama saling siapa antar member dapat ini ini buat beli-beli macem-macem di sini ini belum kebuka ya mungkin karena clan levelnya belum cukupi sama ini ada buff clan buff clan nih nggak tahu ya ini dapatnya per player apa semua sama anggota ya saya belum paham soalnya ini juga nanti bisa di level up tapi kayaknya untuk level up nih khusus ketua yang bisa kayaknya level up buff buff nya itu gugup manfaat clan jadi ya banyak ya item-itemnya bisa dibeli di toko clan terus nanti ada clan hall clan hall ini kalau nggak salah level 5 clan hall ini semacam kita punya markas keren sendiri disitu nanti kalau saya lihat-lihat di video orang luar tuh nanti ada semacam apa ya api unggun di dalam sebuah ruangan tuh ada api unggun nah di api unggun itu kita bisa berdiam di depan api unggun selama kurang lebih 25 menitan nanti tuh dapat experience nya gede banget di situ gitu jadi ya cepet-cepetlah plan kita nih buat level 5 jadi rajin-rajin donasi gitu oke sudah clear kemudian dan blue diamond kenapa itu blue diamond kita selesaikan dulu sambil quest-quest ya blue diamond kalau kita perhatikan di shop di shop ini ada yang namanya mata uangnya itu blue diamond ini ada namanya blue diamond jadi blue diamond kita bisa share dengan karakter kita yang lainnya dalam satu id itu bisa kita share selain itu eh kalau ada eh kalau ada item yang bergambar blue diamond mana ya contohnya Oh ini ini akan ada gambar blue diamond di itemnya nih tadi saya nih dapatnya dari elite dungeon kalau nggak salah tadi nah kalau ada yang gambar blue diamond ini kita bisa jual di trading post atau dia semacam yang kelelangan lah yang bisa kita transaksikan dengan pemain-pemain yang lain nanti kita dapatkan blue diamond ini trading post tempatnya disini nanti kita bisa jual beli dengan pemain lain tapi mata uangnya yaitu blue diamond kita bisa jual beli dengan pemain lain tapi mata uangnya yaitu blue diamond itu tadi penjelasan buat dulu diamond sekarang monster core monster core ini gunanya untuk menambah start ada di sepertinya di challenge monster core deck monster core deck jadi kita ngumpulin monster core yang kita dapat dari monster yang bersangkutan misalkan 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 kayak yang enaknya kalau munculin elephant ruin atau 2 nah ini misalkan nekros tadi saya sudah mendapatkan tadi misalnya horror wing horror wing mini boss ya mini boss yang munculnya gak tau berarti sekali pokoknya ada muncul lah kita anggaplah 5 menit sekali yang muncul di dalam elephant ruin ini di alien dungeon ini elephant ruin 1 saya sudah mengumpulkan ini sudah level 2 jadi kalau kita mengumpulkan terus jadi setiap core yang kita dapat tapi gak mesti drop mungkin bisa drop corenya dari monster tapi bisa juga gak dapat setiap core itu kita bisa menambahkan ini jadi kalau sudah terkumpul 8 core ini bisa naik level 3 gunanya itu ini tambah physical attack sama basic attack ini sebiak jadi monster core ini sangat penting sangat berguna sekali buat yang berstatus jadi misalkan kalian sudah nanggur gak bingung mau ngapa-ngapain lagi di jam ini ya cari monster core aja caranya ya untuk monster monster yang lain bisa langsung ini aja misalkan mau saran saya sih ngumpulkan yang yang adu soalnya kan lebih gede statusnya itu biasanya lebih boss yang munculnya lebih 5-10 menit sekali kalau yang S itu yang S ini boss bossnya kayaknya harus party ya harus kroyokan kalau solo gak bisa gak tau ya jadi kita cari yang A yang A atau B saya cari yang A saya cari ini kan A koror bukti A itu itu kalau mau tau dimana monsternya langsung aja tkp monster tersebut ya itu tadi untuk monster core kemudian duel 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 arena pvp untuk duel ini disarankan dalam satu hari kita kan ada jatah nah gratis duel itu 5 kali ya nah disarankan tuh kalian duel bisa sampai 7-8 kali sehari ini karena tiap kita duel itu kita mendapatkan ini semacam honor rank ini ya honor rank nah ini dapat skor skornya buat naikin honor rank nah setiap kita naik honor rank kita dapat status sekian ini juga berarti bagus juga ya nambah status juga nambah CP kita bisa combat power kita ya gitu ada tahan HP ulun banget apakah HP kita ini sama aja ini HP Xiaomi Redmi 3 Pro tahan aja jadi ini ya gunanya untuk ikut battle tiap hari ini buat naikin rank honor setiap naik rank kita dapat status tambahan itu ini sangat berguna sekali kalah menang kita tetap dapat ini skor ini buat naikin honor rank oke itu tadi buat duel kemudian ini loncat-loncat gak apa-apa ya ini kita setting ini gunanya setting ini kalau yang belum tahu ya kita di bagian beto kita bisa setting port portnya ada HP kita sisa berapa baru klik port otomatis kita sisa berapa baru klik ini kita bisa terus pilih mau yang port yang low atau high jadi beto terus kalau kita enggak mau ini inventory kita penuh oleh item-item sampah yang kelas C kita bisa pilih yang B aja jadi kita gak bakal ambil item-item equip-equip yang C terus ini radius auto battle ini kita bisa keliling-keliling dari spot kita pertama mulai 0-10 meter jadi sekitar 10 meter keliling-keliling situ aja atau 30 meter atau 0 limit bebas kemana aja tiap ada momen dia terus-terus aja pinjar jadi bisa keluar jauh dari spot awal tidak lagi itu aja sih kemudian jangan lupa untuk eh ya yang sambung akun kali aja yang belum ngambil hadiah sambung akun connect akunnya biasanya di sini ada itu sama aja dengan kalau kita dapat SMS dari netmarble kita masukkan sini kode SMSnya itu sama aja dengan kita klik di sini kalau kita sudah connect akunnya ada di bawah sini tapi karena sudah saya ambil jadi gak ada lagi tombolnya di bawah sini oke kemudian apa lagi ya quest untuk quest selain quest utama ya ini quest utama buat naikin buat cepet naikin level kita memang harus ngelakukan ini daily quest daily quest start batasnya 12 kali dalam satu hari prioritaskan yang R sama S kalau kalau misalkan kita dapat nih C C C C semua langsung aja refresh gratis 3 kali refresh jalankan yang R gampang-gampang aja terus kalau kita misalkan harus yang susah itu combo ya sampai 300 combo itu kalau kalau kita susah kita diamin aja nanti dia dalam 300 menit ini dia selesai sendiri otomatis walaupun kita enggak 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 menjalankan quest itu 300 menitnya otomatis nanti kita selesai questnya gitu kemudian ada ada juga weekly quest dalam sehari 15 kali 15 kali dalam sehari dalam sehari 15 kali batasnya selain quest daily sama weekly ada juga namanya quest yang dari scroll item mana item quest dari scroll dari scroll mana item quest dari scroll ini prioritas sih yang S kalau gak ada S ya pakai A lah gak apa-apa jadi kita dalam sehari bisa quest scroll ini questnya sama-sama kayak quest biasa biasanya disuruh bunuh monon dalam sehari bisa lima kali ini saya sudah habis kesempatan dan kalau kalian punya diamond lebih kalian bisa kita mereset ini jumlah reset nah sekali reset itu tadi berapa ya tadi perasaan gak 50 tadi berapa 30 kalau gak salah ya kalau sekali reset 30 reset kedua 50 reset ketiga mungkin naik lagi nah ini di reset aja jadi kita bisa melakukan 5 quest scroll lagi kalau kita sudah reset ini di bagian ya daripada buat gacha gacha tuh kayak berguna buat awal-awal aja sih buat sekali dua kali gacha gak apa-apa lah sisanya nanti dapat aja kok kalau yang item-item S ini dapat aja dari quest atau dari reward-reward dapat aja kecuali kalian ngincar yang R item yang R ini baru oke lah dan kalau kalian sultan oke lah gacha cuma kalau yang terbatas ya ada diamondnya mendingan buat leveling ini buat experience buat beli quest quest terus scroll ini juga bisa kita beli juga pakai diamond pakai red diamond kita beli di toko toko di bagian scroll nah ini yang A bisa kita beli pakai adena levelnya ini sesuai level cap kita misalkan 30 ya level 30 yang dijual ada sini nah ini buat yang pakai red diamond yang S ini worth it banget untuk kalian yang menggunakan red diamond kalian daripada buat gacha ini memang memang walaupun tidak bisa dipungkir ya pasti ada aja godaan buat gacha nih tapi tahan-tahan lah mungkin kalian beli ini scroll ini terus juga beli HP port HP yang high ini juga worth it juga buat melawan yang boss-boss terus kadang kan kalian bisa mati kalau pakai HP biasa buat lawan yang buat watch piece-nya ada lawan boss-nya atau berapa ya ada saya tadi mati akhirnya saya coba-coba pakai yang ahead bisa jangan lupa juga beli soul shot murah ini buat menambah damage soul shot buat tambah damage jadi disini ini di auto saja ini ada kalau kita klik dia auto jadi setiap serangan pakai satu soul shot satu serangan satu soul shot buat menambah damage sambil quest oke kemudian tips gacha gacha tadi sudah ya kemudian tips juga kalau kalian mau niat top up bingung mau buat apa nih top up buat apa nah saya kasih tips buat awal-awal klik klik piala klik piala klik di mana ya event toko nih ini kemarin gratis dapat ya untuk yang pra-register pasti dapat terus ini juga ini kemarin harganya tuh 150 149 ribu kalian bisa dapat item terus penambahan inventory kalau nggak salah 120 inventory sama dapat ini juga red diamond sama apalagi mana lupa yang paling penting ini tas ini berguna banget buat buat awal-awal buat nambah storek biar bisa bawa banyak bawaan ini water juga nih selain ini gunakan red game itu buat yang water itu buat nih daily benefit terserah mau yang daily kayak kalau saya sih daily diamond ini 149 jadi kita tiap hari pembelian awal dapat 1200 red diamond kemudian tiap harinya dapat 180 red diamond selama 28 hari ini lebih murah daripada kita beli langsung berapa mana toko toko bandola toko diamond dan langsung beli ini mahal link beli yang perhari link beli yang harian oke itu aja eh ada lagi ada lagi tips satu tips ini buat penting banget nih soal skill men skill soal skill soal skill soal skill mana skill karakter skill semua semua kelas semua kelas pokoknya yang paling penting itu jangan naikkan skill aktif dulu tapi saya kemarin kenaik skill 2 gak apa lah ini kalau bisa gak usah dinaikin dulu semuanya ini level 1 aja cukup yang penting kan dulu yang kalian harus max level pasif skill nya dulu yang nambah damage terutama jadi ini saya naikkan ini warrior nambah damage kayaknya max levelnya 10 kalau gak salah jadi kalian naikkan dulu semuanya pasifnya ini level 10 ini SP kalian tabung aja jangan buat jangan dihambur-hamburkan buat aktif skill aktif skill pokoknya ya gitu jadi beli saja yang naikkan SP ini buat menaikkan yang pasif ini 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 nambah defense jadi gak saya naikin jadi saya yang nambah tag semua kelas pokoknya naikkan yang nambah tag ini mastery otomatis ini karena ini mahal banget ini saya tadi level 41 aja menaikkan satu skill ini perlu 110 SP pokoknya kalian harus benar-benar nambung dulu untuk naikkan pasifnya dulu ini attack arwah juga nambah damage ini juga nambah damage ini juga nambah damage saya naikkan semua pasif-pasif sisanya nanti dulu itu pasti ngaruh banget buat mempercepat kalian leveling karena sudah terbukti di forum-forum mana aja di di guide-guide ghosting gogling dimanapun pasti rekomendasi prioritasnya itu pasif skill dulu kalau untung-untungan juga yang dapat dari scroll-scroll nya kalau kalian dapat scroll 10 bisa dapat satu buku bisa buat dapatkan real skill kalau saya ini kayaknya nanti reskill selain ngambil me shield satunya lagi meteor stone pokoknya gambarnya kayak meteor 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 api oke itu itu skill tips dan skill kemudian ini rune 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 kalau dari saya optimal kan naikkan yang nambah attack dulu sama nambah defense yang lainnya tuh kecuali kalian mau menaikkan naikkan yang tengahnya nih harus 5 level 5 rata baru naik juga buat nambah start tuh tambahkan yang level yang nambah attack sama nambah defense kalau bisa nambah attack aja dulu tapi kalau red success ini ada red success jadi kita bisa gagal nih kita sudah buang-buang duit buang-buang ini rune ini dapatnya dari tower apa itu insolen kalau gak salah yang harian itu dungeon kalau 50% ding tahan dulu tahan pokoknya di bawah 50% jangan dinaikin dulu soalnya riskan banget bisa gagal mending buat naikkan yang halaman selanjutnya dulu halaman berikutnya itu lebih worth it saya malah di bawah 60% itu sudah gak berani menaikkan kayak gini kayak gini ini level 3 misalnya sudah level 4 attack sama defendnya jadi kepencet salah pencet alah sukses jadi level 5 ini habis itu jangan lagi dah pokoknya sudah kepala 6 tahan dulu mending buat yang pack pack lain buat rune rune yang lain buat dinaikkan ini juga di beli 200an masih oke sih cuma gak cukup menurun level 4 ini juga saya fokus ke ini fokus ke attack fokus ke defense sama yang masih OP ya sampai disini dulu live streaming saya sedikit tips dan trik buat permain line h2 revolution terima kasih buat yang sudah nonton dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan sampai jumpa di stream saya berikutnya ciao wow itu yang of itu